Hai teman-teman lagi sama saya dan disini saya kedatangan suatu CPU cooler dipinjami sih dari GMAX dan aku juga penasaran apakah ini bagus atau tidak performanya dari mana di harga terjangkau cuma di 200 ribuan menggunakan tipe ARGB serta DTP-nya sampai di 190 Watt sih masih punah disini tidak akan mengujinya di 190 Watt mungkin cuma di 70 Watt-an karena menggunakan S5 5600 yang ada di sini masih terbungkus ya karena memang ini baru dan disini untuk mempunyai pengujian dan disini apakah ini worth it atau tidak di harganya yang ada disini ini adalah GMAX RAMPAC Ice Blade tipenya ARGB kalau nggak salah tersebut ada dua tipe warna ya yang biasa dan juga ARGB tapi kalau yang ini ARGB di harga 230 ribu hmm terbilang lumayan murah dan apakah ini bagus atau tidak meskipun dari segi yang saya lihat sekilas di bagian headsetnya dia memang agak kecil sih malah lebih besar dari segi fannya tapi aku pun juga orang tahu ya bagaimana performanya yang ada disini kita akan tes saja nanti dibandingkan dengan beberapa CPU cooler di harga lebih murah maupun di atasnya dan sebelum itu sebelum itu sebelumnya jelaskan pada spesifikasi yang ada disini dan juga mereviewnya serta merakitnya jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya tinggal klik seperti itu lanjut yang ada disini dan segi spesifikasinya ada di bagian samping sini ya tapi kita buka dulu unboxing dulu apa isiannya yang ada disini ada busa ada buku manualnya atau kertas manual disini juga ada untuk pelengkapannya semua dan juga ada nih CPU coolernya wow dan aku kasih samping dulu untuk busa maupun boxnya dari sini untuk menampakkan CPU coolernya yang dimana menggunakan 12 cm dari segi fannya maksudnya dari dari segi hatchingnya dia itu kalah lebar atau kalah tinggi lah dari segi fan yang ada disini ya kelihatan seperti kurang dengan fannya dan yang bagusnya disini dia untuk pemasangannya menggunakan baut di dua sisi bukan di empat sisi aku juga agak nggak suka sih kalau misal menggunakan empat sisi seperti contoh gambarnya yang ada disini itu kayak udah jadul banget apalagi menggunakan pengait ya itu sangat susah sekali kalau semisal mencopot CPU cooler apalagi terlebih di AMD takutnya nempel sih intinya seperti itu dan saya bacakan dulu dari segi spesifikasi di bagian belakang yang ada disini boxnya untuk ketinggiannya di 155 mm jadi semua casing rata-rata semuanya bisa karena terbilang ini kecil ya 155 mm untuk kalangan heatpap jadi semuanya bisa masuk aman dan juga beratnya di 492 gram hampir di setengah kilo dan juga menggunakan aluminium finch serta menggunakan 6 mm heatpap terdapat empat pipa ya di bagian sini serta fan nya di 12 cm tipenya yaitu ARGB kita cek aja nanti apakah bisa hidup atau tidak dari segi lampunya kalau semisal tidak dipasang dari segi 3 pin ARGB karena dimopo yang ada disini belum support 3 pin RGB apakah hidup atau tidak warna fan nya itu sebagai tambahan sih dan kalau semisal tidak hidup yaitu ya jaga-jaga untuk membeli ini jadi beli atau tidak jika lumungku kalian tidak support 3 pin ARGB serta kecepatan fan nya di 800 sampai di 1600 hmm terbilang agak kurang ya karena biasanya rata-rata di 1800 RPM tapi kalau ini cuma di 1600 ya emang agak kurang sih tapi kita tes saja nanti apakah bisa meningkatkan RS5 5600 atau tidak apakah bagus atau tidak sih serta disini TDP nya di 190 watt 190 watt tersebut ya bisa Core 7 Core 9 itu harusnya bisa tapi aku juga agak meragukan tapi kita tes saja nanti menggunakan RS5 5600 aja supaya lebih aman dibandingkan dengan CPU cooler yang lainnya dan juga kita lihat disini untuk Intel support di LX1700 yang dimana generasi sekarang bisa lah 12,13,14 maupun di Intel gen 2 sampai di gen 11 juga di 11 5X maupun di 1200 kalau misal di 775 dia itu tidak bisa untuk ya AMD cuma bisa 2 jam AM4 maupun AM5 jadi lebih lanjutnya cukup bagus ini ada spekifikasinya di bagian belakang sini kita lihat dari segi isiannya apa aja di packet ini yang dimana tersebut ada Dremal paste suntikan ini lumayan sih Dremal paste suntikannya ya bukan menggunakan sasetan seperti ini cukup bagus dan juga disini ada pukul manualnya sudah bagus lah tapi juga hatchingnya berwarna silver atau tulisan gamebag di bagian atasnya dan apalagi fan yang ada disini bentukannya seperti fan casing dari gamebag juga sih ya aku juga orang tahu sih ini memang tahu dari situ atau tidak itu aja penjelasan dari saya apakah ini worth it atau tidak di harga Rp230.000 dan kita lanjut dari segi pemasangan dulu di region 5 5600 di AMD AM4 dan setelah itu kita tes dari segi suhunya apakah bisa bersaing dengan si bilikuler yang lainnya atau tidak itu aja lanjut ke pemasangannya dulu di AMD yoo selamat menikmati 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 yang untuk paling bawah di 43 derajat terbilang ini masih dingin meskipun yang bagusnya dibawah 40 derajat ya untuk yang ada di sini dan juga maksimal yang mendapatkan di 67 derajat saya tes di Cinebench terbilang ini bagus dibawah 70 derajat dari segi pengujiannya dan kalau kita bandingkan seperti gambaran yang ada di sini kalau kita lihat dari segi minimalnya dia itu paling panas untuk yang gemek esprit di 43 derajat daripada risiko yang lainnya tapi dari segi maksimalnya dia itu bisa bersaing dengan deep goal ag400 yang dimana di harganya di atas yang lebih sedikit maupun di ag400 digital dari segi perbandingannya meskipun minimal yang paling jelek tapi maksimalnya dia itu baguslah bisa bersaing kurang lebih seperti itu dan kalau misalnya pengen lebih lama silahkan pause saja di video ini dan lanjut ke kesimpulannya apakah ini bagus atau tidak yang dimana dari segi maksimalnya masih dibawah 70 derajat untuk yang yang ini bagus meskipun minimalnya di atas 40 derajat dan juga di harga 200 ribuan dia itu menggunakan fan ARGB bisa dibilang ini bagus di harga terjangkau ARGB yang dimana fan nya bisa diganti-ganti warnanya kalau semisal mubu kalian support 3-pin ARGB dan jika lu tanpa 3-pin ARGB apakah bisa hidup atau tidak jawabannya yang ada di sini dia itu tidak hidup LED nya jadi kalau mubu kalian tidak support 3-pin ARGB dia akan mati LED nya tapi fan nya dia itu hidup tidak mengganggu performanya lah tapi cuma mengganggu dari segi estetikanya aja untuk yang ada di sini kalau semisal mubu kalian tidak support 3-pin ARGB saya akan cari yang serinya RGB aja di harga 190.000 kalau nggak salah ataupun di 200.000 dengan tipe yang sama dan apalagi tingginya dia itu di 155 mm jadi semua casing jadi bisa masuklah jadinya aman untuk yang ini terpilang ini pendek sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai review Papad PC seperti contoh yang ada di sini sebiokuler SSD casing dan juga yang lainnya Terima kasih sudah menonton